Halo conference, jika kita melihat soal seperti ini, disini tentukan inverse fungsi dari suatu fungsi ya, jadi jika ada suatu fungsi fx sama dengan ax ditambah dengan b, maka inverse dari fungsi f ini sama dengan x dikurang b dibagi dengan a ya, jadi rumusnya seperti ini. Kita lanjutkan, berarti untuk soal yang pertama yang a, ini adalah fx sama dengan 2x dikurang 4, maka inverse dari fungsi f, x ini berarti x, ini kan minus b, berarti b nya adalah minus 4, berarti x minus minus 4 dibagi dengan coefficient dari x 2 ya, jadi sama dengan x tambah 4 dibagi dengan 2. Kita lanjutkan untuk soal yang b, fx sama dengan 8x ditambah dengan 2, maka inverse dari fungsi f, x ini berarti sama dengan x, konstantannya 2 berarti x minus 2 dibagi dengan 8, jadi ini adalah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.